Inilah ratusan pipa HDPE berukuran 2 inci hingga 12 inci, milik PDAM Tabalong yang terkumpul di IPA Belimbing Raya, Kecamatan Murumpudak. Serangkan total panjang pipa distribusi ini 17 km, dan akan dipasang di tujuh lokasi, yaitu di Kecamatan Murumpudak, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Muara Harus, serta Kecamatan Muara Uya. Saat dikonfirmasi pejabat pembuat komitmen perpipaan PDAM Tabalong, Selamet Budi Sentosa, Jumat tadi mengatakan, terpasangnya pipa dari dana penyertaan modal pemerintah Tabalong tersebut, diharapkan mampu menambah kurang lebih 5.000 pelanggan baru di 2019 mendatang. Dari tujuh lokasi itu, antara lain adalah Murung Karangan, Komplek Puri Gardena 2, Tanjung Lestari, Terus kemudian ada di Komplek Pondok Aret Permai, Obor, dan terakhir adalah di Agung ke Kaparulut dan ke Pasar Lama. Tujuan dari pemasangan di ini adalah, yang pertama untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan. Sasaran ke depan adalah, PDAM bisa meningkatkan cangkupan layanan, hingga untuk wilayah Tabalong sampai dengan 5.000 pelanggan. Selamat menambahkan, tahun 2018 ini, PDAM Tabalong kembali membangun instalasi pengolahan air dengan kapasitas 50 liter per detik, diinstalasi pengolahan air agung dari dana penyertaan modal pemerintah Tabalong, dengan tujuan agar pasokan air ke pelanggan tercukupi. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.